Protokol Kesehatan Asesmen Nasional Asesmen Nasional dirancang dalam rangka memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah untuk mendapatkan potret komprehensif guna melakukan evaluasi dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Ada dua hal yang wajib dilaksanakan oleh Sekolah Penyelenggara Asesmen Nasional untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan pada saat persiapan lokasi pelaksanaan asesmen nasional dan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terlibat pada hari pelaksanaan asesmen nasional. Pada masa pandemi, panitia dan pihak Satuan Pendidikan perlu memastikan kesiapan lokasi penyelenggaraan asesmen nasional sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga meluasnya penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang wajib dilakukan Satuan Pendidikan dalam persiapan lokasi antara lain menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di depan gerbang sekolah dan berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Membersihkan lingkungan Satuan Pendidikan dan ruang pelaksanaan asesmen nasional dengan cairan disinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, meja dan kursi, komputer, keyboard, dan fasilitas lainnya yang sering terpegang oleh tangan. Panitia juga diwajibkan untuk melakukan proses disinfektan ruangan dan fasilitas kegiatan asesmen nasional yang telah digunakan oleh peserta sesi sebelumnya pada saat pergantian sesi. Menyediakan alat pengukur tubuh, termogan, dan seorang petugas untuk mengukur suhu tubuh di gerbang sekolah dan memastikan semua orang yang datang ke lokasi asesmen nasional memakai masker. Mengatur tempat duduk peserta asesmen nasional dengan kapasitas 50% dari total kapasitas ruangan serta menjaga jarak 1,5 meter atau menyisikan satu meja kosong antara peserta asesmen. Menyediakan masker sebagai cadangan untuk diberikan kepada peserta dan petugas yang tidak menggunakan masker. Mengatur kedatangan peserta setiap sesi sehingga tidak terjadi antrian serta kerumunan saat pergantian peserta antar sesi. Pada saat pelaksanaan asesmen nasional, para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker selama berada di lokasi asesmen nasional. Petugas sekolah mengukur suhu badan peserta sebelum masuk ke lokasi asesmen nasional. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum memasuki ruangan asesmen. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Tidak melakukan kontak fisik dan tidak berkerumun selama berada di lokasi asesmen nasional. Membawa dan menggunakan alat tulis pribadi. Pihak sekolah perlu menyiapkan alat pendukung penerapan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta sebelum tanggal pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para peserta asesmen nasional serta mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Terima kasih telah menonton!